konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy halo 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 paslon paslon ku semuanya hey guys 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 min bakal lanjutin part sebelumnya yuk yuk pasukan chenvan kalian kangen chenpingan sikat saja masuk ke cerita ini ini mirip banget kalian bakalan nostalgia dengan alur-alurnya chenpingan walaupun cuma beda karakter tapi ceritanya juga gak sama blog ya guys ya tentunya lebih fresh juga terima kasih komen videonya tembus di 10 ribu viewer like nya mantep betul seribu lebih dan juga komen nya 200 lebih emang gokil kalian itu ya yuk kita masuk di part episode kedua tepatnya di capture ke 8 kemudian kemudian untuk mengolah dunia mengolah semua makhluk hidup ucap si sinjin disini mengangkat tangannya ya dan aku aku disini untuk bergabung denganmu bukan untuk menghancurkanmu ucap juga si singmu juga mengangkat tangannya disini cho ya Mereka sangat bersemangat Kemudian disini terlihat Yi Jinghong berkata Eh Saudara ku agut juga Dan nampak terkejut ketika melihat Sinpo Tian berada di kakinya memeluk disana Eh apakah kamu pikir mudah untuk menjari pion senior? Sekarang kamu, kamu tidak layak Kamu tidak perlu berkecil hati Setidaknya kamu sekarang menjadi penggiat gadai Selama kamu terus bekerja keras dan mempersiapkan bidak catur Cepat atau lambat Kamu akan menjadi pemuda progresif di benua Shen Wu Aku masih terlalu pemilih Ucap Sinpo Tian ini Kemudian Xin Yin disini berkata Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengejar jejak senior Dan menjadi angkatan pertama anak muda progresif di daratan Xing Wu juga Pasti ada tempat bagiku disamping senior Senior bermaksud untuk membiarkanku mengulas semua makhluk di dunia Jadi mari kita mulai dari gerbang binatang Untuk senior bertarung Gerbang binatang Mereka pun bersatu menyatukan kekuatan Begitu sangat bersemangat Xin pun kali ini berpindah mempelatkan di suatu tempat Ada seekor burung terbang disini Telah juga Ada si Chen Fan Menyiapkan kudanya Aku adalah putra mahkota Klenake Yang bermertawa di Laut Cina Timur Apakah kamu benar-benar akan perlakukanku seperti binatang puas? Bahasa kuda itu ya guys ya Cukup geram juga kuda itu Aku akan memenendangmu keluar Terlihat Chen Fan Mengikat kuda itu dipagar disini Namun tiba-tiba Xin memeliatkan Ya Si pohon ini penampak terkejut Menyala mereka Bro Aku mengerti Aku hanya lelah berdiri Hanya meregangkan Ucap disini ketakutan kuda itu ya guys ya Hehehe Mimisan Langsung saja menangis dia Aku tidak memeliatkan kuda yang menganggur Aku memberimu kesempatan untuk memilih Membacak atau tunggangan Ucap si Chen Fan Beberapa naga meniup angin laut Dan memakan udang Tiba-tiba jatuh ke ladang ini Kampung halamanku Laut Kuda itu memilih membacak cok ya Ini dibaratkan kayak sapi aja Anjing atau kerbau Aku ingin pulang Mencari ibuku Hehehe Chen Fan memadangi kudanya yang membacak itu Kuda itu nampak sadar Dilihat oleh si Chen Fan ya Polatau Alat belajakan Ya wadah-wadah tergajut Melihat alat belajakan yang dipenuhi oleh Polatau disana Ini sangat nyaman Polatau dari ladang yang diberidayakan ini Sebenarnya memperbaiki lukaku Dan memulihkan kekuatan ku Apakah kuda ini kepanasan Sepertinya lukasinya kurang tepat Ucap Chen Fan yang menampak panik melahan ya Bukankah pendatang ini akan menjadi sapi di kedepan selanjutnya Chen Fan benar-benar terdiam Tergajut Karena kuda-kuda itu telat bersemangat membacak disana Gerakannya begitu cepat lariannya Apa itu sapi? Bagaimana bisa dibandingkan dengan ku mengulat tanah? Chen Fan berkata Mungkinkah membacak tanah adalah favoritnya? Sayang sekali Dia terlalu kurus Dia tidak bisa digunakan sebagai tunggangan Terlihat Polatau disana bertebaran ya Tidak Wah Aku bisa Jangan lihat aku kurus Ada daging di telaku Aku ingin makan Aku ingin menjadi gemuk Bahkan jika aku mau makan rumput liar Aku akan tinggal disini untuk mengulat Tadah Chen Fan berkata Hmm Tapi cukup bagus untuk diberi makan Aku harus menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Dazwang Karena telah memberiku kuda perkakas yang bagus Eh Rasa ini Kekuatan spiritual Semua Benda Tanaman yang ada di halaman Chen Fan ini Emang semuanya Depenipulatau ya guys ya Wah Rasa ini kekuatan spiritual ini Cairan nektar dan batu geok 10 kali lebih kuat Ini adalah rumput pri Huk huk Muncullah si anjing ini co Eh Apa ada tamu Tanya Chen Fan Kuda kurus Mengulat tanah dengan baik Dan menghadiahimu dengan rumput hijau yang indah di malam hari Rumput hijau Nampak terkejut seketika kuda itu Sioboy memandangi kuda itu Kuda ini berkata Aku ingin membacak tanah Aku ingin master tahu bahwa Tidak ada naga di dunia ini yang bisa membacak tanah lebih baik dariku Tidak Aku adalah binatang Aku nyatakan Aku adalah binatang yang sedang mengulat tanah Sekarang Ini semua milikku Jangan mencurinya Sakit nih kuda Ucap burung ini memandangi kuda disana ya Ini juga peliharaan Chen Ning Tian ya guys ya Itu kalian Hah Senior Chen Aku bergegas ke pintu Apakah aku tidak mengagumu Tanya Ya si Ye Jing Hong Datang bersama pasukannya Ada Sin Po Tian Sing Hu dan juga Si Sin Yun disini ya guys ya Chen Fan berkata Aku luang hari ini kok Hanya membacak tanah Jangan repot-repot Arti dari tanah yang membacak oleh senior Pastilah untuk mengolah dunia dan mengolah semua makhluk Aku menyebabkan dengan benar Senior memang hebat ya Aku harus menjadi peon senior Dan mengolah tanah untuk senior Kumam semuanya disana Oh iya Kalian berempat datang menemui ku Ada apa emang Tanya si Chen Fan disini Kemudian Ye Jing Hong pun berkata Cangkul yang diberi oleh senior Chen Beberapa hari yang lalu sangat berguna Aku ingin mengucapkan terima kasih hari ini Wah Itu hanya senggam tanti mah saja Kamu tidak perlu bersikap sopan Ayah dan anak pak tuanya benar-benar tahu etika terlalu banyak Terlalu sederhana ya Kumam si Chen Fan Bagaimana jika Wah jauh lebih bahagia Ya bener-bener membayangkan ketika Ya bermesraan dengan si Ya putrinya Putri dari Jing Hong yaitu si Sing Wu guys Ah ini kelinci kecil yang kita dapat Apakah kamu menyukainya Tanya Sing Wu Menawarkan kelinci itu Kemudian Chen Fan berkata Nonai Kamu sangat baik rupanya ya Jing Hong bergumam Senior tahu kalau ini adalah senayang garis keturunan dewa kuno Kelinci giyok Apakah ini pujin untukku Wah kelihatannya enak Namun bayangan dari si Chen Fan malah akan dijadikan makanan dia ya Kamu sangat lucu Kamu pasti menyukainya Menyukainya ya Gumam si Sing Wu Chen Fan kemudian berkata Kamu mendapatkan beberapa hewan kecil untuk membesarkan mereka Jadi kamu membawa mereka kepadaku Terima kasih Pak Tua Ye Serikit lebih gemuk Daging lebih empuk Dulus-lus ya kelinci itu Bulu yang lembut dan berlilin juga bisa digunakan untuk membesarung tangan Sing Wu berkata Senior Chen Bercanda ya Kelinci ini sangat penurut dan tidak bisa lari Apakah implikasi dari orang yang tinggi Yang bertanya apakah aku akan berkhianat ketika sayapku mengeras Nampak tergacu Jing Hong tiba-tiba Terlihat ya Si Chen Fan meletakkan kelinci itu di tanah Dulus-dulus kepalanya Jangan sentuh kepalaku ini Menyentuh kepala sangat nyaman Kelinci itu nampak tersepuna Baunya enak Ada anjing disini Si Siobai Jangan kesini Kelinci itu ketakutan Ih hati-hati Astaga Apa-apaan ini Ah Puan ini jelek sekali Apakah aku dihina Ucap Puan itu Semuanya gede banget Hmm Ini peseng lainnya Siapa aku Aku ada dimana Aku tidak mau main-main dengan kalian Ketakutan seketika kelinci itu cok ya Ngeri betul emangnya tempatnya si Chen Fan ini Waktu terus berlalu Kali ini Sin pun berpindah Membelatkan tempatnya di dapur halaman belakang Datang kesini Kenapa kalian tidak tinggal untuk makan Ucap si Chen Fan Senior Chen Aku bantu cuci sayur ya Ucap si Jin Jin dan juga Sing Wu menawarkan Hal itu mengejutkan si Chen Fan Mereka berdua pun masuk Dan terlihat Mereka begitu saat bersemat Eh Chen Fan Kau cukup juga dapat dua cuci-cuci cantik disini cok Lalu aku akan memotong sayuran Ucap si Jin Poh Dian Si Ye Jing Hong pun juga tidak mau kalah Tenang saja Aku akan menyalakan api Keluarga yang benar-benar jujur Guam Chen Fan merasa senang terbantu disini ya Pak Tua Sin Pisau dapurnya agak tajam Hati-hati ya Iya Hal itu mengejutkan Sin Poh Dian Pola Dao berliku Senjata ajaib tak tertandingi Haha Pak Tua Ye Ini korek api Tekan dan itu akan menyala Kementeran ya Sin Poh Dian Sin Poh Dian terfokus pada Si Jing Hong Memegang korek itu Pola Dao di mana-mana cok Ini Ini adalah api nyata yang dapat Membeker langit dan pendidikan laut Mereka semua pun terbelalak Wah Meskipun para pejuang benua Shen Bu ada di mana-mana Teknologi di bumi masih abadi ya Ini seribu kali lebih murni Daripada mata air Dari mata air suci Air yang tak terbatas Gubam Sing Bu Dan juga Sin Jin disini Yang nampak terkejut Semua benda-benda Yang berada di alaman si Si Chen Fan ini cok Mengejutkan mereka Karena semuanya Di luar nurul bagi mereka Satu teguk Bisa bernilai kerja keras Selama sebulan Wah Aura berterbaran disana Iya Bener-bener menikmatinya cok ya Iya Sin Jin dan juga Si Sing Bu Kala itu Tiba-tiba terkejut Ketika Chen Fan berkata Maaf mengaku kalian Aku tertangkap Sin Jin tidak akan marahkan Benar saja Orang-orang dari Benua Shen Bu Dapat memainkannya Gubam Si Chen Fan Kemudian dia berkata Aku akan menuangkan teh Untuk kalian berdua Setengah menit kemudian Terlihat ya Memasak si Chen Fan ini Energinya begitu kuat disana Ya Mereka semua pun Begitu saat bersemangat Melongong memenangi si Chen Fan Astaga naga Ini adalah penglihatan Langit dan bumi Wah Senior Chen sedang mengaduk-aduk jalan Yang menyeratkan bahwa Dia akan mengolah dunia Baunya enak Satu gigitan cukup Untuk seumur hidup Wah Mari kita coba masakanku Ucap si Chen Fan disini Semuanya pun terbelalak Melongong Memandangi masakan itu Kamu tidak harus Wah Semuanya pun melakukan peningkatan Tahap awal Beladari jiwa Ya Si Xin Jin disini Kemudian Sing Bu juga Tahap menengah Beladari jiwa Kemudian Si Jing Hong Ya pun juga Tahap akhir Beladari jiwa Dan juga Sin Po Tian Tahap menengah Beladari jiwa Hal itu mengajukan si Chen Fan Ketika semuanya naik Ya naik disana Cok Iya Menolaknya dia ya Senior Chen Hidangan ini Benar-benar Mantep Ucap Xin Jin sembari Mengacungkan jembol disini Yang menghabiskan Makanan itu Benar-benar Orang miskin Apakah menurutmu Dengan vegetarian ini enak Ya Bagaimana kalau Aku membuat Lebih banyak untukmu Tanya si Chen Fan Kemudian Sing Bu disini berkata Tidak perlu Bagaimana kami bisa Menyusahkan senior Chen lagi Aku akan mencuci piring sekarang Ya Bersama ya Ucap Xin Jin Benar saja Pejuang tidak akan Berhutang budi Dengan mudah tentunya Kumam si Chen Fan Waktu terus berlalu Piring-piring sudah bersih Kini terlihat Ada Sing Bu dan juga Xin Jin berkata Silahkan tinggal senior Chen Jangan mengantarku pergi Kami sangat mengganggu Senior Chen hari ini loh Oh iya Pak Tua Xin Apa yang kamu lakukan Tanya Ye Jing Jing Hong disini nampak terkejut Melihat kelakuan dari Xin Po Tian Xin Po Tian Memandangi pisau tersebut Yang terlihat pula Do yang begitu banyak disini Chen Fan berkata Pak Tua Xin Sangat menyukai pisau dapur ini Jadi aku akan Memberikannya kepadamu Senior Chen Seketika nampak saat senang Terkejut semuanya ya Aku sangat tersentuh Kebaikan besar Dan kebajikan besar Aku tidak akan Pernah melupakannya Langsung saja Dipegang Pisau itu yang membuat Terkejut dan ketakutan Si Chen Fan Tenang saja Mari kita bicarakan Tentang hal itu Karena Xiaobu Memberiku kelinci hari ini Aku juga akan Memberinya hadiah Oh iya Ini dua sapu tangan Untukmu Diberikan kepada Si Sing Bu Aku dengar Bahwa manusia akan Mengirim sapu tangan Border untuk mengekspresikan Kasih sayang mereka Jadi Sau tangan Senior Chen Buatan sendiri adalah Milik pribadinya Dan seterusnya Wah Senior menunjukkan Niatnya Aku harus lebih aktif Senior mungkin Menyukaiku Selama aku memiliki Sedikit bantuan Aku tidak akan Pernah menyerah Xin Yin Dan juga Sing Bu pun Mereka Lampak merasa Di Ini ya guys ya Benar-benar disayangi oleh Chen Fan Padahal mah Chen Fan Ngasih kayak Berbalas buri aja gitu loh Tapi mereka kegeeran Nanying Sing Bu berkata Ah terima kasih Aku baru saja Kilih dengan sapu tangan Xin Yin juga Sapu tangan ini sangat cantik Aku menyukainya Chen Fan berkata Melihat cara Kedua gadis konyol itu Mengambil sapu tangan tadi Sayangnya mereka Benar-benar menderita ya Mereka telah menjadi Pejuang Dan mereka bahkan Tidak memiliki Sapu tangan yang layak Chen melihatkan di halaman kecil Ada kelinci ini Yang masih terbaring disini Tiba-tiba diinggapi Kupu-kupu Ah Disini adalah Aku akan pergi dari sini Yang mencoba untuk kabur Chen Fan memadang itu Kia Ia tercedot kaki si Chen Fan Aku tidak bisa tinggal disini Aku akan dimakan oleh orang-orang besar itu Nampak ketakutan kelinci ini Kemudian dengan mudah Chen Fan pun Mengangkat kelinci itu Apakah otak kelinci ini sedikit sakit ya Jangan terlalu takut kelinci Kebetulan Aku benar-benar tidak kenyang Jadi Kenapa aku tidak menggurang kepala kelinci dengan milet saja Ini sangat enak pasti Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan kelinci kecil? Maafkan aku Aku hanya kelinci kecil yang tidak berbahaya Ketakutan kelinci itu ya Chen Fan kemudian berkata Sialan Apakah kelinci ini jenius? Dan dia mau belas kasihan? Ye Chen Fan terkejut Kelinci itu benar-benar gemo Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu imut? Aku tidak bisa Aku tidak bisa Sin Fan berpindah melihatkan Dibukalah kotak obat ini Chen Fan terlihat Mau mengobati si kelinci itu Jika kamu mencoba bunuh diri lain kali Aku tidak akan berhati lembut Kemudian Diperban ya kelinci itu Jadi ragu benar-benar sembuh Master terlalu kuat Kumpam kelinci itu Chen Fan berkata Baiklah Utsapnya mengusulus kepala kelinci itu Aku harus pergi dan melihat Bagaimana keadaan kuda kurus Mama Apakah harus surgawimu Memberkatiku Untuk bertemu dengan seorang master? Mama Xiaoshi merindukanmu Anjir Lupanya lucu banget ya Si kelinci keceli ini Cewek imut Cewek loli imut rupanya ya Aya 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 Hoden di level 3 Apa nih anjing Translate-nya kayak gitu bangke Hehehe Sin pun berpindah melihatkan Di posisi Chen Fan Aku datang Hei Kuda ini telah menjadi Stimulan dan lebih dari 100 sektar tanah telah dibacak Nampak sangat terkejut Chen Fan ya Tanah bituluasnya Berhasil dibacak oleh kuda tadi Wah Ngeri betul Kuda ini pun tertidur Kecapekan kayaknya ya Aku harus membuktikan kepada master Bahwa aku tidak hanya dapat bertandi di ladang Tapi aku juga dapat menggunakan lemakku Sebagai tunggangan untuknya Kamu masih makan? Kamu masih makan? Kamu tidak ingin hidup? Hah? Siobay Cepat ambil kota obatku Hah? Cepat-cepat Simpatkan Ada burung juga data Minum sekarang Obat pencarku sendiri Dijamin mancur untuk tubuhmu Kamu adalah binatang buas Yang membacak tanah untuk mastermu Dan kamu bahkan ingin menjadi tunggangan Dan membuat masalah Hmm Tidak Terbangun seketika kuda ini Iya Itu bau Langsung saja cabut ya Kenapa? Iya Tersunggur dia Kenapa aku tidak bisa menjadi tunggangan master? Lain kali kamu melewati batas Kamu akan menunggu bersama pisau daging Dan di malas depan kamu harus selalu ingat siapa kamu Ucap siobay Memperingati Kekak anjing Apa identitasmu? Aku Tentu saja anjing master Maka aku akan menjadi banteng dan kuda master Waktu terus berlalu Tiba-tiba Sinpun berpindah Membelahatkan keesokan harinya Di sekte berang awan Wow Luar biasa Kami juga menginginkannya Pak Tua Ye Senior memberiku pisau dapurnya Apakah aku juga menerima syarat sekarang? Tanya Sinpun Kemudian Ye Jinghong berkata Jika senior memiliki hati untuk mengolah dunia Maka semua hal yang tumbuh di dunia secara alami Akan menjadi sayuran di ladang itu Memberimu pisau dapur tentu saja Aku harap kamu bisa menjadi pelopor dalam memotong segala sesuatu Ayah Apa artinya senior memberiku sapu tangan? Tanya Sin yang disini mengandangi sapu tangan itu Oh si ini ya Si Sing Wu Ye Jinghong berkata Sapu tangan ini disulam Dengan matahari terbenam Yang secara alami Merupakan metafora untuk Tawis Huoyun Senior ingin kita menemukan tempat Dimana Tawis Huoyun duduk dan merebut Harta yang dia tinggalkan Sing Wu berkata Eksistensi macam apa yang dimiliki senior Untuk melihat harta karun yang ditinggalkan oleh Tawis Huoyun ya Sinjin menatap ke arah Sing Wu disana Ketidaktahuan Tentu saja senior tidak meremehkan harta Tawis Huoyun Tapi ini adalah hujan bagimu Ucap ayahnya disana memperingati si Sing Wu Jika kamu tidak bisa melakukannya Itu berarti kamu tidak layak menjadi pion senior Sing Wu berkata Untuk menjadi pion senior Aku pasti akan menemukan tempat dimana Tawis Huoyun duduk Dan mendapatkan harta karun itu Ya sangat baik Ucap Sing Hong Sing Jin bergumam disini Aku tidak tahu apa tujuan senior memberiku sapu tangan yang bisa memutar musik ini Jangan-jangan Ia membayangkan ketika bermesraan dengan si Chen Fan ya Wah Patriak Dua-dua seorang datang Putra ketiga akan tiba di pulau Esensien dalam tiga hari Dan penguasa khusus akan menyambut anda Yi Sing Hong berkata Balas kembali dan katakan bahwa aku tidak punya waktu Oh Dia mengerti Paman Ye Putri ketiga itu kuat Apakah pantas untuk menulak seperti ini Tanya Sing Jin Sing Wu juga Iya Dia adalah putri ratu dan dia sangat disukai oleh kaisar Jadi kita harus memberikan wajah Yi Sing Hong berkata Itu terlihat tidak berguna Kita adalah pion senior sekarang Dan kita mewakili wajah senior di luar Jangankan dia hanya seorang putri Bahkan jika kaisar datang Dia tidak unis syarat bagi kita untuk menyambutnya Jika tidak puas Tanya canggulku dulu Hah Dan bisa dapurku Ucap Sing Potian juga Sing Wu dan juga si Sing Jin disini bertetap tatuan berkata Kedua orang ini sangat semangat rupanya ya Malam semakin larut Sing pun berpindah melatkan tempatnya di halaman belakang Kuda ini sangat bau Ada Chen Fan ya Hmm Chen Fan apa tergejut Ini Ya Ada seorang wanita terluka disini Seorang anak kecil Benar-benar tergejut Chen Fan memperhatikan hal itu Ya Wanita kecil ini Terlihat lanjang ya guys ya Penuh luka badannya Ini tuh kayak jelmaan dari si kelinci tadi Kalau gak salah Huin lihatnya Ada di capture awal tadi loh guys ya Dan Teman semuanya Cukup sampai disini dulu Untuk episode si Chen Fan kali ini ya guys ya Yo 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 Seperti biasanya Gas ramekan dengan cara apa Like-nya tembusin seribu View-nya tujuh ribu Terus komennya dua ratusan Yuk Night Tiffus Pasukan-pasukan Melon tuh Harus setia mencumpet kita Gasin Biar tetap solid Biar terjaga terus Konsisten terus Dan juga stabil terus Biar memin juga terus konsisten Untuk upload Cerita-cerita seru Dan menarik untuk kalian semua tentunya Guys ya Yuk gasin Gasin ramekan Like-nya seribu Tujuh ribu views Dua ratus komentar Ramekan sekarang Mimin bakalan lanjutin Kasih part yang selanjutnya Oke Jangan lupa juga buat kalian yang pengen Ikutan traktir kopi Mimin Kalian bisa melalui link yang ada Di deskripsi Jangan lupa juga Subscribe tembusin Di Tiga puluh ribu subscriber Kita sudah di Dua puluh ribu subscriber Gokil Mantep banget Yo Pasukan-pasukan Melonnya Night Tiffus Dan juga Storyby Mantep betul Yo Yang mau traktir Di deskripsi linknya Yang mau dikasih judul Kalian bisa tulis di kolom komentar Ataupun sisi pin Di deskripsi saat kalian sabar-sabar Ya guys ya Terima kasih semuanya Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan See you in the next video And bye-bye Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax